Halo teman-teman Youtube Apa kabar kalian semua Nah ini dia nih Kita ketemu lagi akhirnya Udah lama banget gue gak bikin video teman-teman Karena kalo boleh cerita nih Kira-kira gue udah 6 bulan ini gak bikin video Sekarang gue baru mulai lagi Kenapa? Karena Yang pertama Gue sempet mengalami kecelakaan Pada saat ngerjain meja buat metersew Nah Kecelakaan itu mengakibatkan Tangan gue yang sebelah kiri Atau kanan kalian ya Ini yang sebelah kiri nih Tulangnya patah Hancur Terus harus dipen Dan beberapa area daging dan tulangnya Itu sempet Hilang Memang hilang Akhirnya diganti sama kulit baru Makanya Gue istirahat Sekalian mikir-mikir Kenapa ya? Ada yang salah ya dengan diri gue ya Iya kayaknya sih Tapi Ya sudah lah Situ sudah berlalu 6 bulan 6 bulan kemarin Sekarang Gue bikin video lagi Sekarang gue bikin video lagi Waktu itu kecelakaannya karena Table show Table show gue Pada saat itu Memang tidak hati-hati sih Setelah gue pikir-pikir Kurang hati-hati aja Dan menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut Ya anggap aja ini musibah Tapi gak apa-apa Sekarang kita akan lanjut lagi di video-video berikutnya guys Gokil Jujur ya Kalau boleh jujur nih Gue kangen banget Kangen banget buat bikin video lagi Karena disini Di ruang gue ini Gue bisa berekspresi Ngapain aja Ya kayak gitu lah Sama lah Kayak kalian yang punya-punya workshop itu Pasti seneng banget kan Kalau ada disini Nah Kali ini video Pertama setelah Terjadinya kecelakaan itu Gue mau bikin Yang gampang-gampang dulu lah Emang gampang sih Selalu yang gue bikin juga penggampang kok Karena Tujuan untuk membuat video ini adalah Sebenarnya Gue mau share aja ke temen-temen Kalau gue bikin gini loh Kalau gue bikin caranya gini Nah Gue juga pengen tau video-video kalian Atau komen-komen kalian Mengenai Bang kalau gue begini Dok kalau gue gini Bor kalau gue bikinnya gini Gitu loh Sekalian gue juga terima saran dari kalian juga Apakah ada Apa namanya Sesuatu yang gue perlu tau juga dari kalian Itu juga perlu Nah Tujuannya kan adalah komunikasi dua arah sebenernya Gitu Oke Gue mau kasih tau gue mau bikin apa Kali ini Gue mau bikin Meja buat drill press gue Kenapa drill pressnya dikasih meja Karena Kalau gue mau ngedrill gue harus jongkok-jongkok Jadi gue mau bikin meja ya Kira-kira Kitar 60 cm Tingginya Terus gue Lebarnya tuh 40 cm-an Sekitar segitu Kita akan coba Membuat mejanya Tanpa paku Kita lem-lem aja Oke guys Nah pertama-tama guys Seperti biasa Kita ukur dulu Material yang mau kita potong Karena Kalau dari material mentah Tidak langsung masuk ke mesin Potong-potong dulu Biar Gampang Untuk Digunakan di mesin-mesin Besisnya Dan gue udah ukur Sesuai dengan Material yang diperlukan Misalkan kakinya Itu Bihinya sekitar 60 cm 61-an lah Habis itu Seperti biasa Kita akan Halus-halusin semuanya Jangan lupa Untuk setiap Apa namanya Material yang kita potong Ditandain Itu untuk memudahkan kita Mengetahui Ini sisi mana Sisi kanan Atau kiri Jadi gak salah potong Karena ini juga masuk Potong Ingat Ukurnya dua kali Pertemangannya dua kali Potongnya cuma sekali Gitu Kalau udah terpotong ya Salah Harus pulang lagi Gitu kan Disini gue juga menggunakan Special tools Karena untuk Membuat Half Half join itu Biar potongannya rapi Gue pake special tools Itu gue bikin sendiri Beberapa waktu yang lalu Udah lama Udah lama banget sih Sebentar ya Oke Gue juga menggunakan Marking guide Untuk menandai Mana yang harus dipotong Karena Dengan marking guide Hasil potongannya Lebih pasti Dibandingkan dengan Pencil Atau apa-apa lah Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 dari gue selamat menikmati selamat menikmati dadah